Intro Sore itu, terlihat Etty sedang berjalan sedirian dengan membawa barang belanjaannya dari warung Tiba-tiba, ada sebuah mobil yang mengambil ke arah Etty Terlihat, seorang wanita yang turun dari pintu kanan menuju ke Etty Kamu Etty ya? Tanya Ulan, si pengendara mobil Iya mbak, saya Etty Mbaknya siapa ya? Kok kenal sama saya? Saya tahu kamu, tapi kamu tidak tahu dengan saya Saya beringatkan sama kamu ya, jangan pernah sekali-kali untuk mengganggu suami saya Dasar janda kegatelan Ucap Ulan Maksud mbak apa ya, ngomong seperti itu? Saya tidak tahu Alah, kamu tidak usah pura-pura tidak tahu deh Beneran mbak, saya tidak tahu apa yang dibicarakan sama mbak ini saya tidak tahu Ulan pun bertambah marah Hei Etty, kamu kegenjenan kan sama suami saya? Saya ini istrinya mas Agung Oh, mbak istrinya mas Agung Mbak, mas Agung ke rumah saya itu ada urusan pekerjaan dengan bapak saya mbak Saya tidak ada hubungannya apa-apa Eh Etty, pokoknya kalau sampai saya lihat kamu berduaan sama suami saya Kamu akan saya buat menderita seumur hidup Jam kan itu Ketus Ulan Yang kemudian Ulan beranjak pergi mengemudi mobilnya Astagfirullahaladzim Ucap Etty sembari mengelus dada Etty ini seorang janda Pernikahannya yang baru seumur jagung harus berakhir Karena suaminya mengalami kecelakaan Pada saat akan berangkat kerja Dan meninggal dunia Semenjak saat itu Etty menjadi seorang janda Sementara mas Agung ada urusan pekerjaan bersama dengan bapaknya Yang merupakan julagan sawah Mereka selalu membicarakan tentang sawah dan bekerja sama Tapi Ulan mengira Kalau Etty telah menggoda suaminya Sepeninggalan suaminya Etty membuka usaha warung soto Di dekat pasar Untuk mencari kegiatan Banyak sekali lelaki yang datang makan di warung Etty Bagaimana tidak Etty memiliki paras yang cantik Dan seorang janda Jadi banyak lelaki Atau bapak-bapak yang datang ke warung Untuk makan Atau sekedar merayu Etty Tapi meskipun demikian Etty tidak pernah menanggapi Apa yang dilakukan oleh para lelaki itu Setiap harinya Saat di warung Etty selalu bersikap ramah kepada para pembeli Dan pelanggannya yang datang Suatu hari mas Agung datang ke warung soto sendirian Dan kondisi warung Etty saat itu Masih hanya ada mereka berdua saja Eh mas Agung Mau makan soto mas Tanya Etty ramah Iya Boleh ti Jawabnya Oh iya mas Kemarin sore istrinya mas melabrak saya Waktu saya dari warung Wulan Dia melabrak kamu Emangnya kamu salah apa ti Secara mas Agung Yang tidak tahu mas Menang saja ya Nanti aku bilangin ke istri aku Kata mas Agung Iya mas Jawabnya Maaf ya ti Emangnya kenapa mas Biar sadar itu janda gatel Kalau kamu itu sudah punya istri Jawab Wulan Astagfirullah Kamu itu cuma salah paham Dia tidak seperti itu orangnya Ucap mas Agung Terus mas Kamu belain janda gandal itu Belain aja terus mas Bukannya aku Ngebelain dia Tapi dia itu gak salah Wulan Enggak seharusnya kamu Seperti itu Bungkak mas Agung Sehingga cerita Wulan Selalu memikirkan Etty Yang sudah membuat rumah tangganya Selalu bertengkar Maksudnya Mau saja kamu ya ti Ucap Wulan Pada diri sendiri Wulan itu Seorang ibu rumah tangga Yang selalu digaji oleh mas Agung Mas Agung dan Wulan Sudah dikaruniai dua anak Sementara mas Agung bekerja sebagai curagan sawah Sama seperti dengan bapaknya Etty Suatu ketika warung soto Etty sangat ramai sekali Banyak pembeli yang datang Ada banyak laki-laki Dan juga ibu-ibu yang beli Saat itu Wulan melihat dari kejauhan Di dalam mobilnya Di seberang jalan Dasar janda gatal Pasti dia merayu para laki-laki itu Makanya mereka butah makan di warungnya Gumamnya Sejenak dia pergi meninggalkan warung soto mirip Etty Etty dibantu oleh karyawannya Melayani para pembeli yang datang Wulan yang pergi meninggalkan warung Etty itu Dia bergegas menuju ke warung yang ada di dekat rumah Etty Dia membuat berita yang sebenarnya tidak terjadi Saat itu Wulan menceritakan kepada tetangganya Etty Tentang kecelekanya Ibu sayang mau beli minum Alasan Wulan Duh bu Numpang duduk ya Ucap pulang lagi Saat itu di warung sudah ada beberapa ibu-ibu yang sedang berkumpul sambil ngerumpi Mbaknya dari mana saya kok baru lihat Ucap bu tuti Saya ini istrinya mas agung bu dari desa sebelah Ibu-ibu tahu kan mas agung Ibu-ibu tahu Dia jurakan yang bekerja sama dengan Pak Wanto kan Bekerja sama Ucap bu tuti Nah iya itu Bapaknya si janda gatel itu Kata Wulan Maksudnya janda gatel itu nyapa ya Mbak Etty itu baik loh orangnya Timpal busus Alah kalian aja gak tahu kebusukannya si Etty Ungkap Wulan Emangnya apa kebusukannya Mbak Etty Tanya busus Dia itu ya ibu-ibu Sudah merebut suami saya Makanya suami saya selalu ke rumah Etty Dia itu gatel sama suami saya Secara kan Dia janda Ucap Wulan Ah yang bener bu Wulan Timpal yang lain Iya loh Kalian gak percaya Lihat aja tuh warung satunya rame terus Membelinya laki-laki semua lagi Kata Wulan Bisa jadi kan Dia itu Merayu laki-laki yang datang Supaya betah Dan selalu datang ke warungnya Ibu Wulan Ibu-ibu tetangganya Etty mendengar apa yang diucapkan oleh Wulan Akhirnya Mereka pun termakan oleh hasutan Dari Wulan Iya juga ya Makanya kok warungnya rame terus Ucap Bu Tuti Nah Makanya Ibu-ibu itu jangan kemakan dengan sikap sok baiknya dia Yang sabar ya Mbak Semoga suami Mbak bisa sadar Ucap Busus Iya Bu-ibu Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya Pamit Wulan Iya Mbak hati-hati Saat itu juga Segera Wulan beranjak pergi mengemudi mobilnya Sementara Etty sedang bersiap-siap membereskan dagangannya Karena siang itu Soto yang dijualnya sudah habis Sehingga dia bisa pulang lebih cepat Sepulangnya dari warung Etty mampir terlebih dahulu ke warung yang ada di dekat rumah Dia menyapa ibu-ibu yang duduk di depan warung Akan tetapi Mereka tidak menyapa Etty kembali Siang ibu-ibu Laki pada ngapain ini Tanya Etty Tapi ibu-ibu itu malah cuek semua kepada Etty Karena telah termakan oleh hasutan Dari si Wulan Ada apa sih ibu-ibu Kenapa kok nyuaikin saya Ucap Etty Dasar janda gatel Ucap busus Astagfirullah Maksudnya apa ya bu ngomong seperti itu Malah emang kamu janda gatel kok Yang selalu menggoda laki orang kok Timpal bututi Itu gak benar bu Saya berani bersumpah Akan tetapi ibu-ibu itu semuanya terdiam Tidak menanggapi ucapan Etty lagi Saat itu Etty yang mau belanja kebutuhan warungnya Tidak jadi Karena merasa sakit hati Dia segera beranjak pergi dari warung tersebut Dan kembali ke rumah Sesampainya di rumah Etty langsung masuk ke dalam kamar Sembari meneteskan air matanya Pak Wanto yang sedari tadi duduk di ruang tamu Melihat anaknya yang bersedih Langsung mengambil ke dalam kamar Tee Kamu kenapa kok sedih seperti itu Tanya Pak Wanto Saya sakit pak Dituduh yang tidak-tidak sama orang lain Ucapnya sambil menangis Siapa yang sudah menyakiti kamu Tanya Pak Wanto Katanya saya ini janda gatel pak Padahal saya tidak seperti itu Kenapa sih pak seorang janda selalu salah di mata orang-orang Sudah-sudah Kamu tidak usah pikirkan apa yang diucapkan mereka Yang penting kamu kan tidak melakukan itu Kata Pak Wanto Kamu sabar saja ya nak Ibu Pak Wanto Sehingga cerita Pagi hari mas Agung sudah datang ke rumah untuk menemui Pak Wanto Namun di dalam rumahnya Terlihat sepi Tidak ada orang sama sekali Pagi itu Etty sudah berangkat ke warung sotonya lebih awal Aku semperin aja kali ya ke warung sotonya Gumah mas Agung Dia pun segera beranjak menuju ke warung soto milik Etty Assalamualaikum Ucap mas Agung Waalaikumsalam mas Agung Ada apa mas Tumben pagi-pagi sudah datang kesini Tanya Etty Tadi Saya ke rumah Tapi tidak ada orang Jadi saya kesini langsung Pak Wanto kemana ya Memangnya Tanya mas Agung Oh Bapak sedang pergi ke rumah temannya Katanya ada urusan Oh ya sudah Kalau gitu saya pamit pulang dulu ya Etty Iya mas Ternyata saat mas Agung menemui Etty di warung Ada wulan yang mengintai dari dalam mobil Dari kejauhan Ih kurang ajar mereka berdua Awas saja kamu Etty Ucap ulan pada diri sendiri Beberapa saat kemudian Mas Agung pun sudah sampai di rumah Sementara ulan baru saja sampai Sehingga mas Agung menanyakan kepada istrinya Yang baru pulang Kamu dari mana lan Tanya mas Agung Aku yang nanya sama kamu mas harusnya Kamu itu dari mana mas tadi Tanya ulan balik Gimana sih ditanya malah tanya balik Aku tadi ngikutin kamu mas Ternyata kamu ketemuan Sama janda gatel itu mas Astagfirullah Wulan Kamu itu selalu berpikir negatif Kalau begini terus Aku gak betah sama kamu Ucap mas Agung Aku maunya kamu tidak usah berurusan lagi Sama Pak Wanto mas Eh wulan Tidak bisa begitu dong Aku sama beliau kan sudah Tadatangan kontrak kerjasama Alah Bilang aja mas Kamu deket terus sama janda itu Iya kan Gak gitu wulan Tolong dong kamu percaya Tutup mas Agung Sementara itu Di sisi lain Eti sekarang sudah tidak lagi belanja di warung tetangganya Dia selalu belanja di pasar Karena tetangganya itu selalu membicarakan tentang Eti Bahkan saat Eti lewat di depan tetangganya Mereka menatap sinis karena dia Membuat Eti merasa tidak tenang Dan malu dibuat seperti itu Sore itu Pak Wanto pun sudah pulang dari rumah temannya Assalamualaikum Tok 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 Ucap Pak Wanto Waalaikumsalam Pak Ucap Eti dari dalam kamar Segera Eti membukakan pindu rumah Yang di depan sudah ada bapaknya Bapak sudah pulang Tadi pagi mas Agung katanya kesini Pak Tapi gak ada orang Jadi dia langsung ke warung aku Sudah biarkan nanti sebentar lagi juga dia paling kesini kok Kata Pak Wanto Beberapa saat kemudian ternyata benar Mas Agung datang mengendarai mobil Dan mobilnya diparkirkan di depan halaman rumah Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Agung Eti saat itu sedang menyapu teras rumahnya yang kotor berdebu Pak Wantonya sudah ada di rumah Tik Tanya Mas Agung Ada mas Di dalam sedang mandi Masuk dulu mas silahkan Gak usah Tik Saya nunggu di depan aja Dan saat itu Mas Agung duduk di kursi Yang ada di depan teras rumah Sembari menunggu Pak Wanto Di sisi lain Ada sebuah mobil Yang berhenti di depan jalan rumahnya Menatap ke arah Eti dan Mas Agung Dia itu adalah adik dari Ulan Yang memata-matai kakak iparnya Sedang bersama dengan Eti Aku harus kasih tau sekarang juga sama Mbak Ulan ini Gumamnya Sementara setelah Nita pergi Eti masuk ke dalam rumah Untuk membuatkan minuman Saat dia berjalan menuju ke dapur Eti berpapasan dengan bapaknya Yang baru selesai mandi Pak Itu ada Mas Agung di luar Nungguin Bapak Oh ya Buatin minum dua ya Kata Pak Wanto Segera Pak Wanto berjalan menuju ke teras rumah Menemui Mas Agung Eh Kung Sudah lama menunggu Eh enggak kok Pak Pak Wanto dan Mas Agung pun berbincang-bincang Tentang perjanjian kerjasamanya Namun Seketika obrolan mereka terhenti Ketika Eti datang membawakan minuman Di hidangkanya dua cangkir kopi panas Yang terlihat masih mengasap di atas meja Serta beberapa Sembilan ringan Silahkan diminum Ucap Eti Yang kemudian dia pun masuk kembali ke dalam rumahnya Sementara Nita sudah sampai di rumah kakaknya Membawa berita tentang Suami kakaknya Nita duduk bersama dengan Wulan Di ruang tamu Dan Nita mulai membuka obrolannya Mbak Tadi Aku lihat Mas Agung berduaan Di depan rumah sama janda itu Eti maksud kamu Nita Iya Mbak Ini gak bisa dibiarin Mbak Karena nanti bisa jadi Mas Agung Berpaling dengan Mbak loh Kurang ajar memang dia janda ketel itu Geramnya Tenang aja Mbak Aku tahu caranya untuk membalaskan Rasa sakit hati Mbak Kompor Nita Gimana caranya Nita? Tanya Wulan penasaran Besok aku alantar Mbak ke rumah dukun itu Mbak siapkan saja uang yang banyak Dan foto targetnya Ibu Nita Tapi gimana caranya aku dapetin foto Eti Nita? Tanya Wulan Tenang Mbak Aku berteman dengan akun sosial media milik Eti Dan ada foto dia Bagus kalau gitu Nita Kita cetak sekarang aja yuk Sore itu mereka berdua langsung pergi ke tempat percetakan Untuk mencetak foto milik Eti Singkat cerita Kesokan harinya Wulan dan Nita segera pergi menuju ke tempat dukun santet Yang ditunjukkan oleh Nita Pagi itu Mereka berangkat mengendarai mobil Perjalanan yang mereka tempuh menuju ke rumah dukun santet itu Sekitar 5 jam perjalanan Karena tempatnya berada di bawah kaki gunung Dan sangat pelosok sekali Mereka melewati jalanan yang berliku Dan kanan kirinya banyak pepohonan Beberapa jam kemudian Akhirnya Mereka sampai juga di rumahnya Mbak Tarjo Nita mengetahui tentang dukun santet itu Karena dia dulu pernah mengantar temannya Untuk menyantet selingkuhan suaminya Mereka lalu memarkirkan mobil Di depan halaman Rumah Mbak Tarjo yang mewah Meskipun rumahnya berada di daerah terpencil Dan berada di dalam hutan Bahkan tetapi Rumah Mbak Tarjo terlihat sangat mewah sekali Di depan rumahnya sudah ada banyak mobil dan motor yang terparkir Sehingga Membuat Nita dan Bulan harus menunggu giliran untuk dipanggil Hingga setelah sekitar satu jam mereka dipanggil Untuk giliran masuk ke dalam rumahnya Terlihat ada seorang laki-laki paruh bayak Yang duduk di dalam rumah Sembari menghisap lintingan tembakau Silahkan duduk Ucap Mbak Tarjo Segera Nita dan Bulan duduk di hadapannya Mbak Tarjo Ada perlu apa kalian datang ke sini Saya sakit hati dengan janda gatel Mbak Yang membuat suami saya jarang di rumah Mbak Tarjo pun tertawa terbak-bak Mendengarkan ucapan dari Bulan Itu masalah gampang Tapi kamu harus bayar dulu maharnya Cukup 10 juta saja Kemudian Bulan mengambilkan uang yang sudah disiapkan di dalam tasnya Ini Mbak uangnya Ucap Ulan sembari memberikan amplop coklat yang berisi uang Syaratnya sudah kamu bawa Tanya Mbak Tarjo Sudah mbah Ini fotonya Ucap Ulan Sayang mau dia menderita mbah Dan hidupnya tidak tenang sama sekali Tenang saja Saya akan mengirimkan santet dengan jenis santet lada hitam Yang nantinya akan membuat dia kepanasan dan kesakitan Ucap Mbak Tarjo yakin Ulan yang mendengar itu langsung senyum menyeringai Dengan bibir yang tersungging Nanti malam Tepat pada malam Jumat Gliwon Kita akan melakukan ritual Siang itu Mbak Tarjo menyiapkan beberapa sesajen Untuk dilakukannya ritual nanti malam Singkat cerita malam-harinya tepat malam Jumat Gliwon Mbak Tarjo Mengajak Nita dan Ulan Masuk ke dalam ruangan ritual Disana sudah ada beberapa media santet Dan sesajen yang sudah disiapkan Sesajen yang disiapkan diantaranya adalah Kemenyan, Kembang Tujuh Rupa, Kelapa Muda, Kelapa Tua, Cajan Pasar dan lain sebagainya Serta ada kain mori putih beserta dengan lada hitam yang sudah disiapkan Kemudian Mbak Tarjo membakar kemenyan Asap pun mengepul di dalam ruangan ritual itu Mbak Tarjo lalu membungkus lada hitam itu pada kain mori putih Dan dibungkus dengan foto targetnya Lada hitam itu sebelumnya sudah dicampurkan dengan minyak misik Setelahnya bungkusan kain mori itu Diasapkan di atas kemenyan Sembari Mbak Tarjo merapalkan mantranya Ulan dan Nita yang melihat itu bergitik mengeri Apalagi ketika mereka melihat bungkusan kain putih Yang di dalamnya ada foto Serta lada hitam Ditusuk-tusuk dengan menggunakan carun tajam Tiba-tiba hembusan angin datang masuk ke dalam ruangan ritual itu Disertai dengan bau busuk yang menyeruak Seketika Ulan dan Nita dikejutkan dengan sosok pocong Dan sosok genderwo yang berdiri di sampingnya Mbak Tarjo Mbak Tarjo kemudian berkomunikasi dengan kedua sosok itu Ulan dan Nita saling berpegangan tangan Karena takut mereka juga tidak tahu apa yang diucapkan Mbak Tarjo Kepada kedua sosok itu Sementara malam itu Etik yang sedang tidur pulas Tiba-tiba saja Dia merasakan panas pada tubuhnya Sehingga Dia terbangun Dan tidak bisa tidur lagi Tengah malam dia sampai mandi Mengguyur tubuh yang kepanasan itu Dan merasakan sakit perut Singkat cerita di sisi lain Proses ritual yang sudah selesai Kemudian media santet itu diberikan Kepada Ulan dan Nita Kubur media ini di depan rumahmu Ucap Mbak Tarjo Baik Mbak Kalau begitu kami pamit pulang dulu Makasih ya Mbak Malam itu juga mereka pulang dan membawa media itu Mereka mengendari mobil melewati jalan tengah hutan yang gelap Hanya ada lampu dari mobilnya saja Di tengah perjalanan mereka mencium ada aroma bau kembang-kembangan di dalam mobil Namun tidak ada apa-apa di dalam mobil itu Ulan yang mengemudikan mobil Seketika dia melihat ada sekelebat bayangan putih Yang lewat di hadapannya Dan betapa terkejutnya mereka Melihat ada sosok kunti Yang terbang di depan mobil Sembari ketawa mengikik Dengan wajah yang hancur penuh dengan darah Dan pakaian putih lusuh Namun beberapa saat kemudian Sosok itu menghilang dari hadapannya mereka Beberapa jam kemudian Mereka akhirnya sampai juga di rumah Sebelum adzan subuh Ulan mengubur media santet itu Dengan dibantu oleh Nita Mereka menggali tanah yang ada di depan rumahnya Ulan Setelah tanah itu sudah digali Kemudian Ulan mengubur kain mori putih Yang di dalamnya ada foto dan lada hitam Serta carum Saat subuh berpemandang Ketika Etik tidak bisa tidur karena kepanasan Tiba-tiba saja Terdengar suara ledakan yang cukup keras dari atap rumah Tum Pak Wanto yang saat itu Baru bangun Sondak terkejut mendengar suara ledakan Yang disertai dengan ceritan dari Etik Pak Wanto pun langsung menuju ke dalam kamarnya Etik Etik terlihat sangat kepanasan sekali Dan merintik kesakitan pada perutnya Aduh pak sakit pak Panas pak Kamu kenapa Tik? Tidak tahu pak Tubuhku panas sekali dan sakit perut pak Astagfirullah Kamu ini kenapa? Kesokan paginya Etik masih terus merasakan panas pada seluruh tubuhnya Padahal dia sudah menyiram tubuhnya beberapa kali dengan air Aduh sakit Dan hari itu Etik tidak membuka warung sotonya Karena sedang sakit Pagi itu segera pak Wanto akan membawa Etik ke rumah sakit Kebetulan saat itu mas Agung tiba-tiba datang ke rumah Tok 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 Assalamualaikum Ucap mas Agung Bentar Tik Bapak bukain pintu dulu Di depan ada tamu Kata pak Wanto Segera pak Wanto beranjak berjalan keluar Untuk membukakan pintu Waalaikumsalam Ucap pak Wanto sembari membukakan pintu Kung Kebetulan sekali Tolongin Etik ya kung Ucap pak Wanto Etik kenapa pak? Tanya mas Agung Udah ayo kita lihat saja ke dalam Saat pak Wanto dan mas Agung masuk ke dalam kamar Terlihat tubuh Etik sudah penuh dengan bintik-bintik merah Ya Allah Etik Ayo cepat kung Bantu bawa Etik ke mobil kamu Segera pak Wanto dan mas Agung mengangkat tubuh Etik Menuju ke dalam mobil Yang terparkir di halaman rumah Langsung saja mas Agung melajukan mobil dengan kecepatan tinggi Berharap cepat sampai ke rumah sakit Beberapa saat kemudian Mereka pun akhirnya sampai juga Etik langsung diperiksa oleh dokter Untuk mengetahui sakit yang diderita Akan tetapi dokter mengatakan Jika Etik tidak menderita sakit apa-apa Dan dokter hanya memberikan salep Untuk bintik-bintik merah pada kulit Etik Singkat cerita setiap malam Etik merasakan panas Di sekujur tubuh Memerah semuanya Dia terus merintik kesakitan Dan kepanasan Padahal sudah ditempel menggunakan es batu Tapi tetap saja Rasa panas itu tak kunjung hilang Sementara Wulanya mengetahui Kalau Etik sudah menderita sakit dari suaminya Dia merasa senang dan lega Mas Agung saat itu menceritakan kepada Wulan Pada saat setelah mengantarkan Etik ke rumah sakit Dari mana saja kamu mas Tadi pagi aku nganterin Etik sama Pak Wanto ke rumah sakit Etik sakit lan Tapi aneh Saya diperiksa dokter Tidak terindikasi sakit apa-apa Padahal tubuhnya seperti melepuh Keluar bintik merah Dan dia merintik kepanasan Oh gitu Bagus deh kalau dia sakit Astagfirullahaladz Kenapa kamu bilangnya seperti itu lan Tidak baik lan Beberapa tetangganya datang ke rumah Etik Untuk menjenguknya Mereka semua turut prihatin dengan keadaan Etik yang sekarang Suatu ketika saat Etik sedang berada Di dalam kamar Dia melihat ada sekelibat bayangan hitam Yang masuk ke dalam kamar Dan bayangan hitam itu Seketika berubah menjadi sosok genderwo Yang sangat menyeramkan Dengan gigi taring yang panjang dan tajam Menatap ke arah Etik Dengan kedua mata merah menyala Sontak saat itu Etik teriak kencang Sehingga Pak Wanto yang ada di dalam kamarnya Langsung mengambil Etik Ada apa Etik? Kamu kenapa? Tanya Pak Wanto Namun saat Pak Wanto datang Sosok itu sudah tidak ada lagi di hadapannya Tadi Pak ada genderwo Pak Serem sekali wajahnya Astagfirullah Kamu berdoa terus ya Etik Saat yang bersamaan Etik merasakan panas Pada sekujur tubuh dan kesakitan Panas Panas Sabar Etik Sabar Ucap Pak Wanto Sementara itu suatu hari Ada salah satu tetangga yang datang Menjenguk Etik Dia merasakan ada kejanggalan yang terjadi padanya Astagfirullah Ini sepertinya santet Pak Ada orang yang tega mengirim santet kepada Etik Dan membuat dia menderita seperti sekarang ini Ucap Pak Bahar Bagaimana Bapak bisa tahu Pak? Pak Bahar merupakan orang pintar yang dapat mengetahui hal-hal seperti itu Dia menerawang Ada ilmu hitam yang sengaja dikirim pada tubuh Etik Iya Pak Saya terawang di dalam tubuh Etik ini Ada ilmu hitamnya Bapak bisa bantu anak saya Pak? Tanya Pak Wanto Insya Allah Saya bisa Pak Tapi harus ada bahan-bahan yang disiapkan dulu untuk penyembuhannya Apa saja Pak yang harus saya siapkan? Bapak siapkan daun bidara Yang nanti ditumbuk halus Menjadi satu dengan minyak kelapa Dan siapkan air bekas perasan beras Dicampur dengan jeruk purut Jelas Pak Bahar Baik Pak Besok akan saya siapkan Jawab Pak Wanto Kita akan lakukan penyembuhan itu Pada saat malam selasa kliwon Ungkap Pak Bahar Yang mana malam selasa kliwon masih tiga hari lagi Sehingga Pak Wanto bisa untuk mencari bahan-bahan tersebut Singkat cerita Pak Wanto pun mencari bahan-bahan tersebut ke pasar-pasar Sementara Etik di rumah sendirian Semua pintu rumah sudah ditutup oleh Pak Wanto Memang mereka tinggal berdua saja di rumah Karena Etik merupakan anak semata wayangnya Pak Wanto Sedangkan ibunya Etik telah meninggal dunia Pada saat Etik baru beberapa bulan menikah Saat itu Pak Wanto sudah berhasil mendapatkan daun bidara Minyak kelapa Jeruk purut Di sisi lain Wulan dan Mas Agung selalu bertengkar Karena Mas Agung selalu datang ke rumahnya Pak Wanto Apalagi Mas Agung sekarang menjadi acuh Kepada kedua anaknya itu Karena Mas Agung merasa bosan Berada di rumah Selalu bertengkar terus-menerus dengan Wulan Membuatnya pusing Akhirnya dia jarang sekali berada di rumah Siang itu saat Etik sendirian di dalam rumah Tiba-tiba saja Mas Agung datang Assalamualaikum Ucap salam Mas Agung Akan tetapi Tidak ada sahutan salam dari dalam rumah Yang Mas Agung dengar suara gelas jatuh dari dalam Piar Saat itu Etik Akan mengambil gelas yang ada di atas meja samping tempat tidur Akan tetapi tiba-tiba saja gelas yang akan diambilnya itu jatuh Karena Etik seketika merasakan sakit pada perutnya Dengan segera Mas Agung yang mendengar suara gelas jatuh dari dalam rumah Dia segera masuk Ternyata pintu rumahnya tidak dikunci Dia menuju ke kamar Etik yang terdengar suara rintihannya Astagfirullah Etik Teriak Mas Agung Beberapa saat kemudian Pak Wanto pulang dari pasar Dan membawa bahan-bahan yang sudah dibeli Assalamualaikum Ucap Pak Wanto Waalaikumsalam Jawab Mas Agung Dokung Kamu ngapain disini Sejak kapan kamu datang Tanya Pak Wanto Baru saja Pak Maaf Pak Saya lancang Soalnya tadi saya mendengar ada suara gelas pecah dari depan rumah Kebetulan pintu tidak dikunci Jadi saya langsung masuk Etik saat itu terus merintih kesakitan Dan merasakan hawa panas pada tubuhnya Serta gatal-gatal semua tubuhnya Dia garuk-garuk menggunakan tangannya Membuat tubuh dia semakin memerah Dan penuh dengan bintik-bintik Etik ini katanya kena santetku Kemarin tetangga datang kesini menjenguk Etik Dia itu orang pintar yang tahu tentang hal-hal seperti itu Santet Pak Siapa yang sudah tega melakukan itu kepada Etik? Tanya Mas Agung Saya juga belum tahu Siapa yang sudah melakukan itu Tapi Nanti malam selasa Clewon Akan dilakukan penyembuhan Tapi kamu jangan bilang sama siapa-siapa ya Gung Ucap Pak Wanto Iya Pak Saya tidak akan bilang-bilang sama siapa-siapa Jawab Mas Agung Singkat cerita Malam selasa Clewon pun tiba Pak Bahar datang setelah Isya Pak Wanto juga sudah menyiapkan bahan-bahannya Serta sudah menyiapkan air bekas cucian beras Yang dicampur dengan air jeruk purut Serta daun bidara Yang sudah dicampurkan dengan minyak kelapa Proses menghilangkan Santet akan dilakukan nanti malam Tepat pukul 12 malam Saat itu Etik terus merasakan panas Hingga memerah semua Pada sekujur tubuhnya Dia juga terus merintih-meringis kesakitan Hingga tiba waktu pukul 12 malam Pak Bahar dan Pak Wanto Masuk ke dalam kamarnya Etik Pak Bahar pun langsung membacakan doanya Dan saat itu juga Etik merintih merontak-rontak kepanasan Tiba-tiba Hembusan angin kencang Masuk ke dalam kamar Etik Disertai dengan bau busuk yang menyeruak Prak-prak Suara jendela yang tertutup sendiri Siapa kamu? Tanya Pak Bahar Bukan urusanmu Anak ini harus mati Ucap sosok yang ada di dalam tubuh Etik Keluar Atau mau saya binasakan? Kata Pak Bahar Kemudian Pak Bahar terus membacakan doa-doa Dan saat itu Etik terus merontak-rontak merintih Pelan-pelan Pak Bahar mengolesi daun bidara yang dicampur minyak kelapa itu Pada tubuhnya Etik Dan saat itu Etik teriak-teriak kepanasan merontak-rontak Ah sakit Panas Teriaknya Saat mengolesi itu pada tubuh Etik Pak Bahar sembari membacakan doa-doanya Dan dia mengeluarkan keringat pada dahinya Beberapa saat kemudian Tubuhnya Etik mengeluarkan asap tebal Yang artinya sosok itu sudah keluar dari dalam tubuh dia Untuk catatannya Disini yang mengolesi itu Pak Wanto Selaku bapaknya Dan Pak Bahar Mendoakannya Kita lanjut Beberapa saat kemudian tubuhnya Etik mengeluarkan asap tebal Yang artinya sosok itu sudah keluar dari dalam tubuh dia Etik juga terkulai lemas Saat sosok yang ada di dalam tubuhnya itu telah keluar Beberapa saat kemudian Pak Bahar membacakan doa pada segelas air putih Yang sudah disiapkan Air putih yang sudah didoakan itu kemudian diberikan kepada Etik Minum air putih ini Jangan habiskan Sisanya kau basuh pada wajah Ucap Pak Bahar Segera Etik meneguk segelas air putih itu Pelan-lahan Dan sisanya langsung dibasukkan ke wajahnya Beberapa saat kemudian Etik muntah darah Yang di dalamnya Ada beberapa lada hitam Astagfirullah Santet lada hitam Santet yang dikirimkan ini Membuat korban merasakan panas pada sekucur tubuh Dan merasakan sakit Siapa yang sudah mengidung santet itu Pak? Tanya Pak Wanto Saya tidak berani mengatakan Karena takutnya fitnah Nanti Bapak tahu sendiri siapa yang sudah tega mengirim santet pada Etik Karena santet itu Sudah saya kembalikan Kepada pengirimnya Ucap Pak Bahar Siramkan Air bekas cucian beras Yang sudah dicampur dengan perasan jeruk ke sekeliling rumah Segera malam itu juga Pak Wanto Menyiprat-nyipratkan air bekas cucian beras itu ke sekeliling rumah Perlahan-lahan Saat itu juga rasa panas Yang diderita oleh Etik Pada sekucur tubuh Sudah meredah dan hilang Bintik-bintik merah yang muncul itu Juga mengering perlahan-lahan Di sisi lain Sementara itu Wulan tiba-tiba merasakan sakit Pada sekucur tubuhnya Seperti ada yang dialami oleh Etik saat itu Dia merasakan panas Dan terus merintik sakitan dan kepanasan Mas Agung pun panik Serta bingung Harus bagaimana Karena Wulan terus kepanasan Padahal sudah disiram dengan air es Seketika Mas Agung teringat dengan ucapan dari Pak Wanto Tentang Etik yang telah disantet seseorang Lan Aku mau Kamu jujur Apa yang kamu sudah lakukan selama ini Apa kamu ingat dengan perbuatan kamu Sehingga membuat kamu seperti ini sekarang Mas Agung sudah merasa curiga Kepada Wulan istrinya sendiri Saat ditanya seperti itu Tiba-tiba saja Etik menangis Meneteskan air matanya Dan menceritakan sejujur-jujurnya Tentang apa yang sudah dilakukan Iya Mas Aku sadar aku salah Aku yang sudah mengirimkan santet kepada Etik Mas Mungkin ini balasannya harus aku terima Mas Ucap Wulan Astagfirullah Wulan Kenapa kamu melakukan itu Lan Kamu tahu kan Resikonya seperti ini jadinya Etik itu gak salah Aku sudah bilang sama kamu Aku tidak ada hubungan apa-apa sama Etik Jawab Mas Agung Iya Mas Aku salah Aku minta maaf Mas Panggilkan Etik suruh kesini Aku mau minta maaf Mas Mas Agung pun Mau untuk menjemput Etik datang ke rumah Etik pun juga mau Saat itu Pak Wanto ikut datang ke rumah Mas Agung Untuk melihat keadaan Wulan Wulan langsung meminta maaf Dan mengakui kesalahannya yang sudah diperbuat Etik Maafkan aku Selama ini aku salah sama kamu Aku sudah memfitnah kamu Sampai kamu dibenci orang-orang Aku juga sudah mengirimkan santet sama kamu Karena aku sakit hati Aku kira kamu yang sudah gatal kepada Mas Agung Sehingga dia selalu Ke rumah kamu Dia terus menangis Meneteskan air matanya Saat sedang meminta maaf kepada Etik Mbak Wulan Saya sudah memaafkan kamu Mbak Jawab Etik Makasih hati Kamu itu memang orang yang baik Aku yang sudah salah sama kamu Ucap Wulan Iya Mbak Sama-sama Mbak Wulan Saat itu juga tiba-tiba Wulan Kejang-kejang Kedua matanya melotot Dan mulutnya mengeluarkan darah kental Berwarna merah ke hitaman Wulan pun Mengembuskan nafas terakhirnya Dia telah mendapatkan balasan Yang sudah dia perbuat sendiri Hari itu juga Jendazahnya Wulan segera dimakamkan Di pemakaman terdekat Saat itu juga Pak Wanto dan juga Pak Bahar Ikut melayat Pak Bahar menerawang Ada buhul di halaman rumah Mas Agung Segera beliau menggali tanah Dan buhul yang terkubur itu pun diambil Segera kain mori putih yang berisi foto Dan juga lada hitam Serta jarum Dibakar oleh Pak Bahar Sembari dibacakan doa Setelahnya Prosesi pemakaman pun berjalan dengan lancar Etik sudah melupakan semua yang sudah terjadi Sekarang dia menjalani kehidupannya Seperti biasanya dengan berjualan di warung Soto Etik juga sudah sembuh dari penyakit yang selama ini diderita Semoga Kita selalu dalam lindungan Allah SWT Dan semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian Perdebal iman kita Dan selalu dekatkan diri kita kepada Allah SWT Jangan memfitnah orang tanpa tahu kebenarannya Jangan sampai terjelumus ke dalam lembah hitam Karena semua yang berusaha dengan jin atau iblis Akan berakhir menderita Dan demikianlah Sebuah kisah yang diadaptasi dari kehidupan sosial masyarakat di Indonesia Khususnya yang ada di Pulau Jawa Yang dituliskan kembali oleh N. Laila Dan Tony FS pamit Sampai jumpa di kisah lainnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap di Tony FS Alhamdulillahirrahmanirrahim Sampai jumpa di kisah lainnya Terima kasih